Hai aku Pedri Novita buat temen-temen jangan lupa ya subscribe channel Youtubenya Anggi Hai Anggi oi makin keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke di video kali ini saya mau bahas lagi aplikasi penghasil uang yang katanya bisa menghasilkan uang sampai menjanjikan kekayaan gitu ya namanya sesuai dengan yang ada di layar teman-teman namanya Alpago ya namanya Alpago Alpago ini seperti apa kita lihat sama-sama teman-teman ya Nah di sini ada ya pembukaannya kayak gini nih ya di menu pendaftarannya tapi teman-teman di sini saya ingatkan lagi saya ini bukan tutorial bukan merekomendasikan aplikasi seperti ini di sini saya cuma mau mengingatkan ngasih informasi khususnya untuk orang awam supaya orang awam tidak menjadi korban Kenapa saya katakan korban karena ini adalah aplikasi investasi bodong teman-teman teman-teman ya investasi bodong money game skema ponzi teman-teman ya ini investasi bodong money game skema ponzi teman-teman jadi harap hati-hati Nah jadi kalau ada ya teman-teman di sini yang merasa orang awam dan sedang ditawari aplikasi ini harap hindari di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya pendaptarannya pun ini menggunakan nomor asal-asalan bisa masuk teman-teman ya bisa masuk terus di sini menjadi keterangannya bagikan uang tunai 1 miliar daftar sebagai anggota Nah di sini pakai nomor asal-asalan saja bisa masuk teman-teman ya ini banyak dibilang investasi ya mungkin youtuber-youtuber lain menganggapnya sebagai investasi tapi jelas ini investasi bodong Oke lanjut teman-teman nah ini tampilan eh berandanya teman-temannya ini tampilan berandanya terus ya saya lihat di sini ternyata modusnya sama dengan aplikasi yang sering saya bahas yaitu sewa mesin penambangan gitu ya atau sewa mesin mining itu teman-teman ya Nah di sini Alpago ya Oke ada Alpago A di sini Alpago A ya Oke harganya itu Rp50.000 untuk yang paling murah ya tapi teman-teman perhatikan di sini total keuntungannya Rp25.000 keluaran perharinya Rp5.000 ya selama lima hari Oke jadi mau investasi apapun harusnya itu fluktuatif enggak bisa menjanjikan lima hari Rp25.000 atau perhari Rp25.000 enggak bisa contohnya kalian usaha misal kalian usaha dagang baju misalnya sekarang bisa untung Rp100.000 besoknya mungkin cuma Rp90.000 gitu dari nominalnya saja itu fluktuatif kalau usaha atau investasi yang benar gitu kecuali investasi bodong teman-teman seperti ini Oke yang paling murah lagi kedua ada Rp250.000 teman-teman ya Rp250.000 total keuntungannya Rp180.000 selama enam hari perharinya Rp30.000 oke tetap enggak logis teman-teman karena investasi itu fluktuatif selanjutnya di sini ada yang ke Alfa E ya ini langsung saja loncat ke yang paling mahal gitu ya ada modalnya itu 4.500.000 kalian disuruh deposit Rp4.500.000 total keuntungannya Rp7.000.000 nah semakin tinggi deposit semakin semakin irasionalnya kelihatan selama sembilan hari perharinya Rp810.000 oke terus yang paling gede lagi Rp9.800.000 oke total penghasilannya selama 10 hari itu Rp19.800.000 perharinya Rp1.900.000 ini scam teman-teman ya penipuan ini aplikasi sama seperti aplikasi yang dulu sering saya bahas ya sewa mesin mining ini contoh CSP main Renren main ya kemarin juga hash mining terus fortune mining banyak lah teman-temannya sudah seringkali dan setiap investasi bodong itu muncul dengan sewa mesin mining itu selalu ada korban khususnya orang awam ya teman-teman harap diperhatikan orang awam selalu menjadi korban karena mereka tidak tahu ya bahwa ini investasi bodong skema pondi terus di sini ada undang-undang teman ya ya kalau sebatas undang teman layaknya aplikasi penghasil uang yang gratisan tanpa deposit itu sah-sah saja tapi di sini teman-teman undang temannya itu ketika teman membeli mesin gitu ya kalau kalian undang teman terus teman kalian nggak deposit intinya itu kalian nggak dapat apa-apa jadi ini menjurunguskan teman untuk deposit supaya kalian mendapatkan uang ya presentase uang dari uang deposit teman yang kalian jerumuskan Oke ini sudah terus nah ini yang paling penting teman-teman ini adalah skema ponzi nya Oke ini skema money game ponzi nya ada tiga level nah jadi disini teman-teman ya ini kan level 1 level 2 level 3 level 1 12% level 25% level 33% ini skema ponzi teman-temannya skema ponzi Oke ini skema ponzi tipu menipu investasi bodong itu selalu menggunakan skema ponzi teman-teman Oke mungkin ada orang awam yang belum paham dengan skema ini Oke disini saya ilustrasikan seperti biasa misal-misal kalian ini misal kalian diundang siap Oke misal ini kalian si level level 1 terus kalian undang lagi ini kalian misalnya si level 1 kalian undang lagi si level 2 lalu si level 2 undang lagi si level 3 nah disini kita ilustrasikan teman-temannya Oke misal kalian deposit deposit misal ya Nah ketika kalian diajak oleh sia si eh kalian berada di level 1 katakanlah kalian deposit satu juta misal ya Nah ketika kalian deposit satu juta si akan mendapatkan 12% Oke 12 persen gitu terus ketika kalian kalian ngundang si nomor 2 itu kalian yang undangnya teman-teman ketika si nomor 2 deposit katakanlah satu juta lagi nah si A masih tetap akan mendapatkan eh 5 persen 5 persen dari satu juta si nomor 2 gitu lalu si nomor 3 siapa yang undang nomor 2 ya nomor 2 ngundang si nomor 3 katakanlah si nomor nomor 3 juga deposit satu juta tetap si A ini akan masih dapet Oke masih dapet berapa persen 3 persen dari si nomor 3 ini nah jadi sudah jelas siapa yang diuntungkan yang diuntungkan adalah orang yang pertama kali ngajak Anda katakanlah anda disini level 1 lalu anda disuruh juga menjerumuskan orang lain si level 2 si level 2 juga menjerumuskan si level 3 nah biasanya yang menjadi korban yang bisa dikatakan lah 95 persen akan menjadi korban atau 99 persen akan menjadi korban itu si nomor 3 kenapa kalau si nomor 3 nggak bisa ngajak orang lain lagi ya kalau si nomor 3 ini nggak bisa ngajak orang lain lagi ya dia lah akan menjadi korban gitu karena kesininya mati enggak ada nah jadi harap hati-hati teman-teman ini adalah investasi bodong skema ponji yang diuntungkan adalah si leader ponji si itu leader ponji teman-teman jadi harap hati-hati nah kalau kalian sudah terjerumus misal kalian orang awam sudah terjerumus saya kasih tips nih supaya kalian enggak terlalu was-was gitu ya pertama tipsnya simpan ya simpan bukti bukti chatting ya bukti chatting yang pertama simpan bukti chatting oke bukti chatting ya bukti chatting orang yang mengajak kalian pertama kali simpan bukti chatting promosinya gitu ya terus yang kedua kalian bisa simpan ya simpan data-data dirinya orang yang ngajak kalian pertama kali Hai kenapa itu penting kalau nanti kalian kena scam atau kena tipu scam artinya penipuan teman-teman terus yang ketiga simpan bukti bukti transaksi bukti transaksi kalian di aplikasi alfago ini ya kalian deposit berapa simpan buktinya terus yang keempat kalau kalian menjadi korban laporkan siapa laporkan orang pertama kali ngajak kalian itu teman-teman ya Kenapa untuk melakukan pelaporannya itu menjadi lebih mudah karena apa karena data-data orang yang ngajak kalian pertama kali otomatis dia itu leader ponzi itu sudah kalian kantongi jadi mudah karena apa karena leader ponzi berpotensi menjadi tersangka asalkan kalian berani melaporkan ya sekarang ini kan lagi rame gitu ya bahwa korban investasi bodong bisa mendapatkan uangnya kembali ya mudah-mudahan saja gitu teman-temannya jadi harap hati-hati kalau yang sudah terjermus itu tadi tipsnya khusus untuk orang awam tapi kalau kalian masih ditawari harapin dari saja gitu Oke terima kasih yang sudah mampir silahkan share video saya ini ke sosial media teman-teman supaya tidak ada lagi korban investasi bodong selanjutnya terima kasih sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh